Gua makan dalam sehari diatur sama mama Halo guys semuanya Oke jadi seharian ini makanan gua menu-menunya diatur sama nyokap gua sendiri Menu makanan pertama kita langsung dengerin voice note-nya ya Kacang rebus sama timus Minumannya bajigur pake jahit Belum makan paginya arti mainstream banget Kacang rebus, timus, sama bajigur Ini gua mau buat kacang rebusnya dulu Waduh, westak bete bakal tibo Jadi bikin kacang rebus tuh gampang banget Lo tinggal rebus aja pake baju Sebelum masukin kacang ini masukin dulu garam Udah deh dimasukin kacangnya tinggal tutup Sambil nunggu umup ini gua mau buat bajigurnya nih Ini bajigurnya pake jahit katanya ya Gua geprek-geprek dulu Prak-prak-prak si air panas dulu Seduh si bajigurnya Kalo udah kayak gini udah mantep banget Apalagi ditambahin jahit Boah, tambah mantep ya kayaknya ya Coba asatu seruput Wah bener langsung strong banget dari jahit Dan ternyata ini kacang rebus gua udah umup guys Jundil tipis Langsung buru-buru gua saring kacang rebusnya Dan gua juga udah siapin timus Nah timus ini tuh pake ubu ungi eh Ubi ungi, ubi ungu Waduh kenapa jadi ketularan sandia ini Gua udah siapin kacang rebus sama ubi ungunya Cobain dulu kacang rebusnya Enak Dan ini tuh salah satu makanan kesukaan almarhum bokap gua Ini kacang rebus kenapa jadi mencolot Biasanya kalo gua beli kacang rebus tuh dipakein kertas Kayak koran gitu guys Dan ini timusnya enak banget Dalamnya tuh dia lumer banget Kayak ada rasa madunya Crispy di luar, soft di dalam, mantul banget Timusnya gua rating 9 per 10 Kacang rebusnya gua rating 9,5 per 10 Next, sekarang gua mau cobain minumnya nih Bajigur dipakein jahit Udah lama banget ga cobain bajigur dan masih tetep enak Rasanya kayak dulu Ada rasa gurih, manis Terus juga ada rasa pekatnya dari si jahenya Rating 8,2 per 10 Menu makan kedua, dengerin dulu VN-nya Nasi bakar ikan teri medan Pake tempe tahu bacem Pake kerupuk udang Oke, nasi bakar ikan teri medan Pake tempe tahu bacem kerupuk udang Nasi bakar teri medannya udah gua siapin Tahu, tempe, bacemnya juga udah Sekarang langsung aja kita lahap ya Satu persatu ini ikannya Dicampur sama nasi panas Sama sambel Sama daun singkong Eh, bukan daun singkong Apa itu ya? Ini daun pepaya ya Tapi dia ga pahit rasanya Berarti pinter masaknya guys Surprisingly, gua ga terlalu suka tahu sama tempe bacem Tapi dipakein sama teri medan Sama sambel ini tambah enak guys Apalagi makannya dipakein kerupuk udang Ditemenin sama ayang Bah, the best Favorite banget menu makanan yang kedua Gua rating 9,5 per 10 Makanan terakhir, makan malam Karena gua ga makan malam Gua ganti makan sore Gengerin dulu ya, VN-nya Salah sayuran Isinya lettuce, tomat, cherry Minumannya Buah beet, celery Oke, salah sayur lettuce, tomat, cherry Terus nanti buahnya ada buah beet Dicampur sama celery Atau seledri Seladanya tadi gua udah beli di Indomart Fresh Terus gua udah bersihin juga Abis itu gua potek-potek Atasnya gua taro tomat cherry Jangan lupa antena tomatnya dijupuk dulu ya guys Terus di atasnya dikasih mayonaise Ini salatnya seperti yang ada di salapizahan Enak semua sayurannya masih fresh Dan dipakein sama si mayonaise Jadi tambah enak guys Salatnya gua rating 8,5 per 10 Abis itu gua mau buat buah beet Dicampur seledri Ini first time gua makan buah beet guys Nah katanya buah beet itu banyak banget Manfaatnya bisa untuk kulit Dia juga bisa mengontrol pertumbuhan bakteri Terus seledrinya tuh bisa untuk ngedetox ya Ini gua campur-campur, dicampur Abis itu tinggal di blender-blender kayak begini aja Ini blendernya gua ga sampe halus Karena gua pengen cobain Kayak ada rasa serat-seratnya gitu guys Jadi ada teksturnya Rasanya itu ga manis Terus teksturnya ada genjilan-genjilan gitu guys Kayak pasir Terus rasa seledrinya tuh bener-bener ga ada ya Jadi lebih strong ke buah beetnya Harus abis, harus abis, harus abis Karena ini sehat dan abis juga guys Makasih ya mah udah diaturin seharian makan ini Sehat-sehat terus Next diatur makan sama siapa lagi ya Komen di samping Makasih udah nonton Dadah bye-bye Cobain macem-macem mochi yang gua beli Halo guys semuanya Ini gua udah ngumpulin macem-macem mochi Oke ini mochi yang pertama Gua beli di Solo Namanya Daifuku Mochi Isinya 2 Harganya Rp20.000 Dan ini masih anget banget Sampai keliatan embunnya Waduh Nempel Dia lucu banget Bentuknya cabai gitu guys Mochinya Oke first bite ya Mochi Daifuku Bismillahirrahmanirrahim Nah dalamnya kayak gini guys Bener-bener lumer banget Coklatnya Tadi suapan pertama tuh Gua langsung kena stroberinya Dan stroberinya tuh Asem banget Tapi enak sih Perpaduannya cocok banget Sebenernya isiannya enak Dalamnya tuh coklat sama stroberi Perpaduannya pas Tapi gua gak suka sama mochinya ini ya Tekstuknya Lengkel Yang Daifuku Mochi ini Gua rating 7 per 10 Lanjut Sekarang gua mau cobain ini Mochi Mochi Oh namanya Ini tuh ada beberapa jenis mochi ya Di dalamnya Gua beli Ada 6 varian Ini ada green tea Ada oreo Ada keju Dolen Coklatin Ada rasa taro Rasa yang pertama Gua cobain yang rasa pernah ada Rasa keju ya guys Oh dibentuknya gini Bismillahirmanirin Ini tuh mochinya Gua suka Dibandingkan yang tadi Karena yang ini tuh Kulitnya tuh Bener-bener Ciwi Kenyal gitu Gak lengket di mulut Terus dalamnya ini nih Rasa kejunya tuh Mirip-mirip Bapia keju Yang premium Bapia kejunya Gua rating 8,5 per 10 Jadi satu kotak ini Tadi tuh gua beli 60 ribu Dapet 6 ikis Next Sekarang gua mau cobain Yang Rasa Oreo Biasanya tuh Gua beli mochi Waktu dipuncak Ganyak banget yang jualan Si mochi ini guys Dipuncak Enak banget Sekarang mah udah Dijual dimana aja ya Ya ini Bubuknya Lebih nempel Dibandingkan yang tadi Bismillahirmanirin Ini feelingnya Dia tuh Lebih padet Dibandingkan Yang keju tadi Kalau keju tadi tuh Lebih ambiar Oreonya ini juga Gak terlalu manis Menurut gua Karena dia tuh Ada campuran kacangnya guys Dua-duanya tuh Sama-sama Seimbang gitu Rasanya Yang Oreo ini Gua rating 8,6 per 10 Nah ini Gua mau cobain Yang rasa Dodol durian Gua tuh pecinta banget Sama durian guys Disini ada yang pecinta Sama durian First bite Fisannya tuh Bener-bener dodol Jadi tuh dia juga Lengket gitu loh Ke kulit si mochinya Jadi kemana-manapun Dia ngikut Kayak gua sama doi Fisannya Fisannya Enak banget Hmm Pendurian gua rating 9 per 10 Next Sekarang gua mau cobain Sate mochi Gua gak tau sebenernya Bedanya Dangok mochi Sama yang sate Beginian tuh apa Di dalamnya ini Kita dapet saus Kayak cream cheese gitu Sama Crumble red velvet Kita colek dulu Cream cheese-nya Sekarang campurin Crumble red velvet-nya Wuuu Gini guys penapakannya Kalo udah dicocol-cocol Digitan pertama Hmm Sebenernya gua suka sama Cream cheese-nya Ini enak Manisnya gak terlalu strong Tapi yang ganggu aja Itu tuh yang si Crumble red velvet ini Kalo dipakein si Cream cheese-nya aja tuh Enak banget Hmm Mochinya tuh gak manis Jadi manisnya tuh Dari si cream cheese ini Dan gua juga suka sama Experience-nya Kita harus kayak nyocol-nyocol Cream cheese sama Crumble red velvet-nya Jadi kayak asik gitu loh Ini sate mochinya gua rating 7,5 pers 10 Lanjut sekarang gua mau cobain Ini namanya Mochi Heitang Ada cut palm sugar mochi Ini kayak ada bubuknya gitu Jadi mochinya dicosol Pake si bubuknya ini Ini Heitangnya Gua beli hatganya Gak tambah seribu Udah dapet si bubuknya ini Lucu banget Ini bentuknya guys Gua mau cobain dulu Tanpa bubuk palm sugarnya Ini mochi yang gak ada rasa-rasa kacangnya Ini diluarnya rasa kacangnya Sekarang gua cocolin pake palm sugarnya Hmm Hmm Aduh enak lagi Makanya sama ayang Hmm Comfort food gitu Heitang mochinya gua rating 9,5 pers 10 Last but not least Gua mau cobain sate mochi Tapi pake Saos coklat Sama ada Sambal Oreo Dicocol dulu Kayak gini Hmm Ini bentuknya Ada rasa asinnya Coba enak kok Ada rasa gurih Sama rasa manisnya Jadi satu Sekarang gua cocol coklatnya Cocol ke Crumble Oreo Hmm Ini manisnya lebih dasyat guys Karena coklatnya udah manis Orenya juga udah manis Enak kok Tapi gua lebih suka Cuman pake si coklatnya aja gitu Gak usah pake si Oreo-nya Hmm Ini sate mochi coklatnya Gua rating 8 pers 10 Oke guys Giri dulu ya Kira-kira gua harus coba Makan sekeba apa lagi Komen di samping Makan sekeba nonton Dadah bye-bye Cobain jajanan-jajanan Yang ada di Taman Jaya Wijaya Mojo Songo Halo guys semuanya Jadi hari ini gua mau jajan lagi Jajannya di Taman Jaya Wijaya Pertama gua jajan curos Ini curos kesukaan gua Rasanya enak Cuma 10 ribuan Kemarin tuh gua cobain yang saus coklat Tapi sekarang gua mau cobain yang saus keju juga Di atasnya ditaburin gula halus Sama sinamon Cobain dulu nih yang coklatnya Wah rasanya wedapol guys Ini gak pernah salah deh Curos dia yang ada di Taman Jaya Wijaya Dicampurin sama saus keju Ternyata juga enak Sama-sama enak Curosnya gua retis 9 pers 10 Habis semua cari yang seger-seger Mampir ke Alfamart dulu Kira-kira apa yang seger-seger Oh ini ada kopi ABC rasa kelepon Gua baru tau Gua cobain satu ah Nah ternyata kata masnya tuh Kalo misalkan tambah 3 ribu Kalian bisa dapetin 2 bag kopi ABC rasa kelepon Promo hanya di Alfamart Periode promonya dari tanggal 1 Sampai 15 September 2023 Nah satu bag ini tuh Di dalamnya ada 5 kopi ABC rasa kelepon Oke gak pake lama lagi Gua mau langsung seduk kopi ABC rasa kelepon ini Nah ternyata si kopi ABC rasa si kelepon ini Dia itu tuh bisa larut pake air dingin Kan gua jadi kepo ya Apakah bisa ini gua seduk pake air dingin Langsung aja gua mau aduk-aduk-aduk-aduk Bate-bate cokolate Biar nambah seger ini gua kasih es batu lagi Dan bener dong larut loh Rasanya juga enak banget Harum pandan Terus gurih kelapa Sama ada manis aren yang pas Dia tuh gak terlalu manis gitu loh Jadinya si kopinya itu Ini kopinya enak sih Paduan sempurna kopi susu Dengan rasa lenghit nusantara Jadi bikin melek culture Lanjut jajan-jajannya Ini gua mau cobain wonton Jadi ini tuh pangsit rebus Di atasnya dikasih sambel Terus di atasnya dikasih lagi pangsit goreng Satu bungkus isi 5 Ini harganya 10 ribu aja Gua minta yang super duper pedes Dan ini nikmat banget guys Mantul Nagih banget pedesnya Wontonnya gua rating 9,2 per 10 Tapi makanya alon-alon ya guys Jangan sampe watu-watu kayak gua kini Lanjut jajannya Ini gua jajan otak-otak Harga 5 ribu Dapet 5 otak-otak Ini waktu gua buka Mencorot semua Pakein saus sambel Wah rasanya tambang gua enak Pol guys Ini otak-otaknya gua suka banget Crispy di luar Soft di dalam Tapi ada aftertaste-nya tuh Yang agak pahit Tapi pahitnya tuh Bukan yang merusak rasa Jadi oke lah Tating 8,2 per 10 Abis itu gua cobain Kentang spiral Yang harga itu cuman 5 ribu doang Ini gua pake taburan bumbu Yang rasa barbecue Wah panjang banget guys Kentang spiralnya Dan ini tuh crispy banget Gurih juga Enak banget Gua rating 9,2 per 10 Eh kata disini juga ada singkong Ya udah gua tumbas singkong goreng Gua minta pedes aja Taburan bumbunya Ini harga satu korsinya 10 ribu Dan menurut gua bumbunya tuh Ga terlalu pedes Sikongnya agak keras Di pinggiran-pinggirannya Tapi dalemnya tuh lembut Sikongnya gua rating 8,5 per 10 Terakhir gua mau cobain Kue bantal dan cakwe Kalo di daerah kan namanya apa? Au dading kah? Ini tuh kayak roti goreng gitu Di atasnya tuh ada wijennya Makanya dicampurin pake si kopi ABC Rasa kelepon ini Tambah nikmat guys Satu kue bantalnya harga 2 ribu Gua rating 8,5 per 10 Abis itu gua cobain cakwe-nya Ini ga dapet caosnya ya cakwe-nya Cakwe-nya juga enak Guri tapi kurang cukanya aja Cawosnya yang warna merah itu Cakwe-nya gua rating 8,5 per 10 Oke guys segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye-bye